Mengikuti kegiatan free market Apa? Free market? Bagaimana, Misai? Kamu pun coba ikut aku? Boleh juga, free market ya? Sedikit menyenangkan ya? Apa? Free free? Apa yang jadi gratis? Menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai Atau barang-barang yang menumpuk dengan harga murah, Sinchan? Betul, yang seperti barang mainan kamu yang selalu berantakan itu, Sinchan Kalau begitu harga mama berapa? Iya ya, mungkin mama bisa seharga 100 ribu, Sinchan Betul Kenapa? Kamu kira mama barang yang tidak terpakai ya? Dari dulu kamu selalu keras dengan anak Ibu dan anak terkadang sama saja kelakuannya Yang ini masih bagus Ini sedikit rusak dan Kalau yang ini sudah tidak cukup lagi Sudah tidak cukup lagi ya pinggulnya, ma Diam! Dari dulu ukuran pinggul tidak pernah berubah, Sinchan Jadi ternyata ukuran yang lain ya? Apa kamu bilang, Sinchan? Bagaimana? Pantasi, Dama Hah? Itu kan scruff yang paling mama sayangi Kembalikan, Sinchan! Ayo kembalikan! Kembalikan! Ada apa ini? Kenapa berantakan sekali? Apa? 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 Semuakan free-free, dijual dengan gratis. Bukan, free market. Begini, Pak, tadi Keiko mengajak Mama untuk ikut free market hari minggu besok. Lagipula, banyak barang yang tidak terpakai dan menyempitkan lemari, Pak. Biar lemarinya tidak terlalu penuh, Pak. Jadi Mama mau membawa ini semua ke free market, Pak. Boleh kan? Itu ide yang bagus, tapi... Ngomong-ngomong, aku sudah lapar. Aku mau makan. Aduh, aku sampai lupa untuk menyiapkan makan malam, Pak. Tolong diperhatikan, Papa sedang capek. Ayo, sadar-sadar, Ma. Kalau begitu, pesan susi saja, ya. Asik, makan susi, makan susi, makan nanti. Iya, susi enak dan paling bagus. Kalau begitu, Mama akan memesan sekarang untuk di atas tiga orang. Kalau ada maunya, lupa sama yang lain. Papa bilang apa? Tidak, tidak bilang apa-apa. Sudah selesai makan malam. Jadi sekarang kita mulai membariskan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, ya. Kenapa barangnya disimpan seperti itu? Kalau begitu, sama saja dengan cara menyimpan mainannya si Incan, Mas. Mama juga jorok, ya, Pak. Ini sama sekali belum dipakai. Dikasih harga berapa, Mas? Iya, sekitar Rp8.000 saja, Pak. Kalau begitu, yang ini pasti Rp5.000, ya. Iya, kira-kira harganya segitu saja, Pak. Lihat-lihat, voucher belanja ini kalau diberi cap bisa Rp5.000, ya. Benar, kan? Iya, mungkin bisa Rp5.000, Sincan. Oh, begitu. Aduh, apa yang kamu lakukan, Sincan? Mungkin saja voucher itu sudah tidak bisa dipakai. Jangan main-main, Pak. Voucher ini masih tersisa sekitar Rp200.000. Wah, ini kamera kuno punya siapa, ya? Ada di tempat ini. Tapi barang seperti itu kalau dijual pasti tidak laku, Pak. Jadi kita beri harga Rp5.000 saja, ya. Tidak, aku tidak mau. Dulu kamera ini aku beli dengan hasil uang tabunganku. Jadi mana mungkin aku jual dengan semurah itu? Kalau begitu Rp10.000, ya, Pak. Tidak mau. Jangan begitu, kalau mengumpulkan barang yang sudah tidak terpakai, nantinya rumah jadi penuh dan berantakan. Tidak, aku tidak akan menjualnya. Walau dijual dengan harga Rp100.000 pun, aku tidak akan menjualnya. Ini kelihatannya jadi sampah. Hah? Jangan dibuat. Coba lihat, ini adalah topi yang Mama pakai setelah lulus SMA ketika Mama mau pergi. Sama Papa. Hah? Mana mungkin. Dulu kan Mama banyak yang suka, jadi mana mungkin sama Papa. Itu kan ceritamu yang lama, Ma. Dulu memangnya Mama penggaran cerita, ya, Ma? Bukan. Bukan. Ini, Lili, Mari. Ini Rp5.000 juga. Hah? Ini Rp3.000? Hah? Hah? Coba lihat, ini apa? Ah! Oh, jadi begitu, karena kamera itu tidak dilepas, karena ada memorinya, ya? Ah! Ah, kenapa di dalam buku itu ada uang Rp100.000? Hah? Itu pun jangkut, Pak! Ah, jadi kamu sering menyimpan uang di tempat ini. Ya, pantas saja kamu selalu lupa, Ma. Lihat, ini apa? Itu kan? Tidak disangkut, tersimpan barang seperti ini. Habis, mana mungkin dibuang barang seperti ini, Pak? Papa, Mama, kenapa? Ini punya siapa? Punya siapa? Jelas saja ini punya kamu, Sinjan. Dulu waktu kamu masih bayi. Eh, aku, aduh, aku bukan bayi, Ma. Kamu itu bayi, Sinjan. Tapi itu dulu, dua setengah tahun yang lalu. Aku bukan bayi, aku bukan bayi. Aku zaman sekali tidak ingat barang ini. Walaupun kamu tidak ingat, tapi kamu dulu seorang bayi yang sangat tehat dan lucu. Dan kamu suka menangis. Betul. Kamu selalu menangis. Menangis terus. Sampai Papa dan Mama tidak bisa tidur. Betul kan, Ma? Iya, betul. Tidak berlagi. Sudah.